Halo, berjumpa lagi bersama channelnya KJ Mopi Sebelum lanjut, alur episode drama korea ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih Episode ini dimulai dengan datangnya utusan hitam di kerajaan Goryeo Dengan lantang berkata bahwa Raja Hitan akan datang dengan 400 ribu pasukan untuk menaklukkan Goryeo Kaisar marah terhadap General Kang yang telah menyebabkan hal ini terjadi General Kang menyalahkan hitam karena memanfaatkan pemberontakannya untuk menyerang Goryeo Di meja perjamuan, para kanselir memujuk utusan hitam untuk tidak melakukan perang dan menyerang kerajaan Goryeo Tapi hal itu ditolak oleh utusan hitam Sehingga perjamuan makan ini dipenuhi oleh emosi antara kedua belah pihak Kang Gam Chan memberikan nasihat kepada Raja untuk bisa menghentikan perang dengan segala cara Dan Raja pun berencana untuk membunuh General Kang untuk meredakan kerajaan Hitan Mendengar hal itu, Kang Gam Chan khawatir akan keselamatan Raja Dan menghentikan rencana tersebut Tapi Raja tetap dengan pendiriannya Dipanggillah General Kang ke kehadapan Raja General Kang yang curiga karena tidak ada pasukan yang menjaga Raja Bersiap-siap jika ada hal-hal yang tak terduga Benar saja, Raja memerintahkan anak buahnya untuk membunuh General Kang Akan tetapi di luar dugaan, pasukan General Kang menerobos ruang Raja Dan menaklukkan pasukan Raja General Kang justru mengancam balik Jika memang dia harus mati, mati dalam membela negara Goryo Raja sedih dan ketakutan Rencananya gagal total Tiba di aula Raja, putusan Hitan hendak pamit untuk pulang ke kerajaannya Tapi sebelum dia balik badan General Kang langsung mengatakan Bawalah dirinya bersama putusan Hitan Karena dia penyebab dari kekacauan ini Silahkan bunuh diriku Lalu General Kang menyuruh anak buahnya untuk mengambil pedang Lalu General Kang menanyakan niat dan maksud tersembunyi Dari Raja Hitan untuk menyerang Goryo Putusan itu pun marah dan menyuruh Raja untuk menghentikan General Kang Raja justru menguatkan apa yang ingin ditanyakan oleh General Kang Mendengar hal itu, putusan pun marah dan akan melaporkan secara detail ke Raja Hitan Putusan itu pun melaporkan apa yang terjadi di aula Raja kepada Khaisar Hitan Di sini Khaisar Hitan memerintahkan untuk memobilisasi semua pasukan Dan bersiap menggempur Goryo Tiba saatnya Raja memobilisasi pasukan Dia menyuruh setiap gubernur yang berada di distik Goryo Untuk mengirimkan semua tentara dan laki-laki yang ada di setiap desa untuk ikut berperang General Kang ditunjuk oleh Raja sebagai komandan tertinggi di medan perang Dan yang menjadi asistennya yaitu pengikut setia yang ditunjuk oleh Raja Sebelum berangkat menuju medan tempur General Kang berpamitan kepada Raja Dan Raja memberikan kampak sebagai tanda Raja memberikan restu kepada General Kang Di sini Raja berpesan untuk memenangkan pertarungan Dan jika perang ini dimenangkan oleh General Kang Maka status pengkhianat yang menempel di dirinya akan dicabut Serta General Kang akan disebut pahlawan dan pengikut setia Goryo Sebelum Hitan menyerang Utusan Hitan datang ke General yang menjaga perbatasan Dia mengatakan semua pasukan yang ada di perbatasan untuk menyerah Maka Kaisar Hitan akan mengampuni dan membiarkan semua tentara hidup Mendengar hal itu General Perbatasan justru mengancam balik Bahwa pasukan Hitan lah yang akan mati sebelum sampai ke benteng yang mereka jaga Di akhir video ini mulailah penyerangan yang dilakukan Hitan Di perbatasan antara Goryo dan Hitan Bisakah pasukan Goryo bertahan atas penyerangan yang dilakukan Hitan? Berlanjut di episode 6 Terima kasih